selamat menikmati wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di bulan ramadhan ini suasana subuh di tempat aku ya teman-teman habis sholat subuh aku langsung gak recep mau beres rumah karena rumah aku seperti ini kondisinya ya teman-teman udah beberapa minggu aku udah beberapa hari ya aku sih beres setiap hari cuma gak rapi banget gitu cuma asal-asalan aku tuh sekarang mau rapihin mau geser-geser si tv aku nih tv yang dari jakarta aku mau pindahin ke kamar dan juga tv yang suka dipake main ps sama anak aku aku juga mau pindahin karena ini tuh udah gak kepake jadi menurut aku asal haririn gitu ya tau gak sih haririn di orang sundan namanya tuh sara rempit gitu ya sempit banget terlihat berantakan jadi aku mau pindahin ke kamar belakang ini seperti biasa ini kamar kayak tempat gudang gitu ini tvnya ada dua gitu yang gede ini dikasih saudara dari dari jakarta cuma gak nyala gitu ya harus dibenerin tadinya mau disimpan di kamar belakang cuma kayaknya agak sempit banget ya kamar belakang takutnya kesusahan ya anakku yang cowok kalau ganti pakaian jadi aku pindahin ke kamar depan disimpan di belakang pintu gitu tadinya di belakang pintu ada kursi tapi udah aku pindahin aja ya ke atas karena gak ada manfaatnya gitu jadi aku simpan di belakang pintu kamar aku dan ini lanjut aku ngelap-ngelap di area tv ini sungguh berdebu nih temen-temen aku juga rapihin banyak sekali mainan anakku berserakan disini jangan lupa dilap-lap ya pakai kaneboy biar debunya hilang gitu ini udah satu mingguan kayaknya aku gak ngelap-ngelap berantakan banget berdebu sekali juga sangat berdebu dan ini juga bunga hias aku sungguh debunya tuh banyak sekali cuma pas di kamera gak terlalu kelihatan ya tapi aslinya ini tuh berdebu sekali jangan salpok sama kucing aku ya temen-temen dia tuh lagi loncat-loncat kesana kemari gak mau diem gitu dan ini aku juga mau pindahin mesin cuci itu juga dikasih ya sama saudara aku dari Jakarta dia tuh mau pindahan jadi mesin cucinya aku ambil gitu ya dari Jakarta pakai mobil travel gitu ya temen-temen aku nyewa gitu karena kalau di tempatku ada ya temen-temen penyewaan mobil gitu cuma gak aku sewa semua jadi mobilnya tuh suka ngangkut orang gitu ke kampung aku sekalian juga bawa barang jadi bayarnya tuh gak terlalu mahal ya temen-temen oke ini aku habis nyimpen mainan anakku ke tempatnya lanjut aku rapihin di atas kulkas ini juga berantakan ya ada plastik-plastik aku mau selipin aja di pinggiran ini biar nanti kalau nyari barang-barang gak terlalu repot gitu ya nyarinya gak kemana-mana oh ya temen-temen sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video komen dan subscribe share juga dong ke tab komunitas temen-temen atau ke media sosial aku juga mau ucapin untuk temen-temen yang udah mensubscribe yang udah like komennya terima kasih banyak temen-temen yang baru menemukan channel youtube selamat datang ya di channel kegiatan ibu rumah tangga di kampung di desa yang sederhana ini kerjaannya seperti ini terkadang beberes ke kebun atau juga jalan-jalan tipis-tipis ya temen-temen terima kasih banyak pokoknya aku juga belum sapa-sapa nih kabar temen-temen apa kabarnya kabar temen-temen semua semoga dalam keadaan sehat walpiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin gimana nih puasanya masih pada lancar kah atau udah ada yang bolong walaupun udah ada yang bolong untuk perempuan pasti ada aja ya temen-temen dinikmati aja nanti semoga bisa bayar utang di bulan sawal nanti ya temen-temen amin kalau aku udah batal ya temen-temen 7 harian gitu sekarang udah mulai puasa lagi ini alhamdulillah oke walaupun puasa tetap semangat ya beres rumahnya jangan loyo gitu tapi kalau gak kuat sih jangan maksain juga ya temen-temen kalau aku ini lagi semangat aja jadi semuanya aku beresin mumpung lagi ada moodnya ya temen-temen kalau lagi males juga kuma males aja ya temen-temen gak dikerjain yang penting nyapu aja ngepel gitu oke dan aku tuh tadi habis dari tukang sayur ya temen-temen ini aku simpan dulu bahan makanan habis belanjanya ke kulkas aja biar gak terlalu berantaukan ini tuh anakku masih tidur ya temen-temen karena sekolahnya juga libur beberapa hari kemarin masih libur gitu ya di tempatku satu mingguan kayaknya libur jadi ini anakku masih tidur untuk anakku yang kecil juga masih tidur ya di kamar depan gimana nih temen-temen udah pada beberes atau belum lagi ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya disini tuh ada apa ya tenda-tenda aneh kemarin aku beli di online hadiah untuk anakku kemarin tuh dia yang kecil ulang tahun ya bulan Maret tanggal 18 Maret aku gak ngerayain ya temen-temen gak bikin kueh juga padahal anakku pengen banget katanya bikin kueh ulang tahun ya terus undang anak-anak gitu tapi gak ada gitu ya gak ada budgetnya yaudahlah aku beliin tenda aja karena anakku juga masih kecil ya cuma dia tuh ngomong aja dia tuh besoknya lupa lagi sebenernya aku pengen banget ya cuma ya lagi begini situasinya jadi gak aku turutin gitu anakku sudah mengerti ya temen-temen kalau lihat orang lain ulang tahun dia tuh jadi pengen gitu Masya Allah ya anakku udah gede gitu udah ngerti gitu tapi mungkin suatu saat nanti pengen juga ya kayak gitu kalau ada rezekinya semoga aja ada rezekinya ya temen-temen doain ya aku amin dan ini udah ngelap ngelap lanjut nyepu nyepu dan setelah ini tuh aku mau ngepel juga ya temen-temen dan ini tuh aku nyepu ke belakang ya Alhamdulillah kan dapur udah di keramik tapi sebagian jadi gak semuanya gitu temen-temen ini juga ada yang coplok ya temen-temen alias apa ya namanya kebuka gitu keramiknya satu jadi kemarin pengerjaannya itu terlalu diburu-buru ya karena suamiku tuh mau berangkat jadi gak terlalu padat kayaknya jadi agak mengelupas gitu si keramiknya cuma udah aku ambil dulu biar gak pecah nanti bisa dipasang lagi gitu sayang aja ya temen-temen kalau ngelupa keinjek-injek terus patah semenjak di keramik anakku tuh seneng banget ya pas waktu kalau dia mau pipis gak harus pakai senda lagi Alhamdulillah walaupun baru segini aku sangat bersyukur ya temen-temen oke dan ini udah selesai untuknya punya-punya lanjut aku mau ngepel cuma pas ngepelnya gak semuanya aku rekam ya temen-temen karena ngepelnya tuh hampir dua kali gitu karena sangat kotor rumahnya jadi aku videoin ya pas terakhir ngepelnya gitu oke temen-temen jadi video selanjutnya aku mau jemur pakaian cuma pas jemur pakaiannya itu gak sempet aku rekam gitu aku mau bagi dua aja ya temen-temen sama nanti video yang lain gitu aku mau satuin mohon maaf nih untuk area sini gak terlalu rapih ya temen-temen belum sempet aku rapihin untuk di tempat ini nah ini tuh banyak sekali yang mengerak ngerak sisa sisa nasi jadi aku gosok gosok gitu biar hilang gitu disini aku masih pakai tungku ya temen-temen jadi kemarin tuh agak sebelah sini nih tungkunya udah digeserin ya sama paksu ke sebelah sana karena di luar mau bikin lagi tungku di luar rumah aja katanya cuma belum sempet karena masih ada gudang kayu gitu di pinggirnya jadi aku masih pakai di rumah gitu ya di dalam dapur rumah ini oke dan ini udah selesai untuk lopelnya aku juga mau cuci tangan dan ini tuh ada cucian piring tapi belum aku cuci tapi aku mau cuci tapi gak aku rekam gitu ya temen-temen oke aku udah nyuci si kan lebo dan aku simpan di tempatnya lagi oke temen-temen sampai disini dulu untuk video racanya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kesalahan di video aku di perkataan aku sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih yang udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berkuasa bye bye selamat menikmati